Saudari dan saudara yang terkasih, ada suatu permainan, suatu teka-teki, ada seorang pemudi, dia sepertinya membuat tanda salib, kemudian dia tutup mata, kemudian dia lipat tangan. Kemudian dia tanya kepada teman-teman, teman-teman saya tadi lagi ngapain, berdoa, jelas sekali kamu membuat tanda salib, kamu tutup mata, khidmat, dan kamu lipat tanganmu, kamu sering berdoa. Dia senyum, dia mengatakan salah. Pertama saya mengusir nyamuk, kedua saya mau mikir yang betul-betul konsentrasi maka saya tutup mata. Ketika tangan saya suka dingin, maka saya kini, supaya hangat. Pura-pura berdoa, lahirnya dia berdoa, tapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak memikirkan doa. Itu seringkali dibuat oleh manusia. Lahiriah, salih, tapi belum tentu bahwa batinnya tertuju kepada cinta pada Allah. Itu membuatnya situ keki, membuatnya semarah. Hai kau munafik. Kemudian terjadi bahwa, seringkali adat istiadat, aturan-aturan dari manusia, diutamakan di atas perintah Allah. Cara bagaimana orang berdoa, apakah dengan tangan begini, atau dengan tangan begini, atau dengan tangan begini, tewek. Yang berdoa, hati, hati harus tutup kepada Allah. Kata Yesus, kau lucu-lucu, kalau gosok-gosok-gosok, cangkir-cangkir, supaya kelihatan mengkilat, supaya kelihatan bersih, tapi di dalamnya busuk. Kenapa ini membersihkan? Mendingan yang di dalamnya dibersihkan. Jadi Yesus itu menekankan, kalau manusia bertindak, atau berbuat sesuatu, sebenarnya yang diutamakan adalah hati kita. Dan hati kita dijadikan serupa gambaran dengan Allah. Mencintai, merawat relasi dengan Allah dan dengan seseorang manusia. Maka Yesus juga memberi contoh. Saya kira juga berhuni bagi kita. Kan perintah Allah berbunyi. Kintailah, hormatilah, rawatlah orang tuamu di hari tua. Tapi adat istiadat, orang-orang farisi, pemimpin-pemimpin, kamu seringkan mengatakan, kalau kamu suruh menyumbangkan segala milikmu, segala kekayamu kepada gereja, kepada baik suci, maka kamu bebas dari merawat orang tuamu. Itu salah. Walaupun dibuat oleh adat istiadat, oleh orang-orang farisi, pemimpin-pemimpin agama, tapi perintah utama adalah cintailah orang tuamu. Rawatlah mereka di hari tua. Jangan sampai mereka di hari tua kelaparan. Jadi Yesus itu pengen supaya kita jujur dan jangan sampai kita munafik. Hal yang sama juga dikatakan dalam bacaan pertama tentang hari sabat, hari Tuhan. Hendaklah hari Tuhan itu hari istirahat. Hari istirahat untuk apa? Untuk mempunyai waktu menjalin relasi yang lebih akrab dengan Allah. Kita pergi ke gereja. Kita berdoa. Hari Tuhan. Dan kita berkunjung, merawat relasi dengan sesama manusia. Maka perintah Allah itu yang berbunyi. Cintailah Tuhan Allahmu dan sesama manusia. Itu harus kita laksanakan. Jangan pura-pura tidak mau menolong sesamamu pada hari minggu karena Waduh, gak boleh sibuk saya hari minggu. Melainkan perintah utama adalah cintailah, nyatakanlah relasi yang baik dengan sesama manusia. Kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Semoga kita menjadi orang jujur. Jangan kita pura-pura. Jangan kita orang yang suka nipu diri kita sendiri dan Tuhan. Semoga kita menterati sabda Allah. Semoga demikian. Amin.